Dua perbukitan di Pati dan Kudus menjadi perhatian serius pemerintah karena kurangnya penghijauan. Yakni bukit Pati Ayam di Kudus dan bukit di sekitar Pegunungan Kendeng, Pati. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun turun langsung memimpin penanaman pohon ini. Ditemani kepala BNPB dan masing-masing kepala daerah di Kudus dan Pati. Data dari BNPB, lahan kritis di kawasan Kendeng mencapai 12.000 hektare, sehingga butuh 4,8 juta pohon untuk penghijauan kembali kawasan Kendeng. Luas lahan Kendeng ini yang sudah kritis dan sangat kritis sekitar 12.000 hektare. Jadi kalau setiap hektare yang butuh sekitar 400 batang pohon, 400-12.000, berarti sekitar 40 juta sekitar. Pohon yang ditanam di dua tempat itu berjenis pohon keras, bernilai ekologis dan ekonomis. Seperti pohon beringin, alpukat, dan pohon berbuah lainnya. Untuk pemerintah Jawa Tengah sendiri untuk menangani ini, melakukan... Yang pertama mitigasi, dipetakan semuanya. Dan ternyata dari peta yang ada sudah ketahuan. Kondisi lingkungan yang memang rusak di sisi hulu. Maka datangan kami dengan BNPB, Bapak Bupati, semuanya datang ini untuk melakukan penjauan. Di sekitar Kudus dan Muria juga kita lakukan. Kalau kemudian ini bisa kita lakukan, seluruh calur ke dunia bisa kita perbaiki kondisinya, maka itu akan bisa memperbaiki kondisinya. Nah, masyarakat kita mencoba untuk barem-barem ya, barem-barem melakukan penanaman di waktu-waktu ketika musim jam ini berlangsung. Nah, kalau hulunya mulai kita perbaiki, nanti di tengahnya biar kami dari pemerintah BNPB memperbaiki. Bilirnya, nanti mesti kita hitung seandainya terjadi bandang itu seberapa kemampuannya. Jadi kalau bandang, air bandang, banjir bandangnya datang, gak mampu, maka kita mesti buat peringatan. Banjir, mesti minggir. Kalau gak banjir itu gak mungkin. Kalau sudah curah hujannya tinggi, kondisi cuacanya seperti ini, airnya lewat, mesti banjir. Nah, tugas kita adalah menyelamatkan mereka. Nah, tapi pencegahan bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Dan ini kerja 34 tahun. Tidak bisa, Mak, berdunduk. Tidak bisa. Baca berita selengkapnya di Koran Jawa Post Radar Kudus. Dari Kudus dan Pati, Gali Erlambang dan Ahmad Ulil Albab, melaporkan. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV.